Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Randes Surisman MPD selaku pembahas. Yang terhormat, Dr. Franz Nurseto MPSI selaku pembimbing satu. Yang terhormat, Bapak Dr. Randes Sudirman Husin MPD selaku pembimbing dua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan seminar hasil saya yang berjudul Pengaruh sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang Kecamatan Teluk Betul Selatan, Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019-2020. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang pertama latar belakang. Latar belakang penelitian yaitu kebugaran jasmani erat hubungannya dengan kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas sehari-hari dan prestasi belajar di sekolah. Karena dengan kebugaran jasmani yang baik, anak akan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan lancar. Kebugaran jasmani tiap individu memiliki tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Di sekolah, siswa dituntut untuk mengikuti pelajaran setiap waktu. Tingkat kebugaran jasmani akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari karena kebugaran jasmani sebagai tolak ukur dari sebuah aktivitas. Beberapa anak di sekolah mengalami kelesuan dan kekurangan semangat dalam mengikuti pelajaran. Itu disebabkan karena tubuh yang tidak bugar. Ditemukan juga beberapa siswa mengantuk pada saat jam pelajaran pagi. Hal tersebut dimungkinkan karena kebugaran jasmani siswa yang masih sangat rendah. Ya, sirkuit training merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang tidak banyak membutuhkan sarana dan biaya, serta tidak membosankan karena adanya variasi latihan. Dengan demikian, atas dasar permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian teori tentang pengaruh sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan dari urayan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa siswa di sekolah mengalami kelesuan dan kurang semangat dalam mengikuti praktik olahraga di lapangan. Yang kedua, beberapa siswa mengantuk pada saat jam pelajaran pagi. Hal tersebut dimungkinkan karena kebugaran jasmani siswa yang masih sangat rendah. Dan yang ketiga, belum pernah dilakukan penelitian tentang pengaruh sirkuit training terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang didapatkan di atas, maka peneliti membatasi masalah dengan hanya menguji, mengkaji pada suatu permasalahan yang terkait, yaitu pengaruh sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah dan pembatas masalah yang dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, berapa besar pengaruh sirkuit training A terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Yang kedua, berapa besar pengaruh sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Dan yang ketiga, berapa besar pengaruh antara sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Lalu, di sini ada tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan tadi, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, untuk mengetahui besarnya pengaruh sirkuit training A terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Lalu, yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh sirkuit training B terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh antara sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tidak Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, bagi program studi penjas kesrek, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran pengambangan materi kebugaran jasmani. Dan yang kedua, bagi guru penjas, yaitu sebagai salah satu bahan pembelajaran dan dalam rangka mencapai kebugaran jasmani yang baik dan digunakan untuk melihat kegiatan fisik siswa sebagai salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Serta guru dapat mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa. Lalu yang ketiga, ada bagi sekolah. Sebagai bahan referensi tentang peningkatan dan tes kebugaran jasmani dalam pembelajaran jasmani oleh guru dan siswa di lingkungan sekolah. Lalu di sini ada kajian pustaka. Yang pertama ada pendidikan jasmani. Menurut Safari 2012, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan atau seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani. Pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan waktu. Menurut M. Sojoto 1988, pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembinaan dan pemberian kesempatan pada siswa untuk belajar melalui aktivitas jasmani, pendidikan olahraga, dan memberi informasi pada siswa yang dilakukan secara sistematis. Maka pembinaan pendidikan jasmani dilakukan untuk membentuk gaya hidup sehat setiap hari. Lalu di sini ada pengertian kebugaran jasmani. Menurut Widya Stuti 2015, menyatakan bahwa kebugaran jasmani merupakan aspek fisik dari kebugaran menyeluruh yang memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan kehidupan yang produktif tanpa mengakibatkan kelelahan dan masih sanggup untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Menurut Dep Dignas 2010, kebugaran jasmani adalah kondisi jasmani yang bersangkut paut dengan kemampuan dan kesanggupan berfungsi dalam pekerjaan secara optimal dan koefisien. Selanjutnya ada komponen kebugaran jasmani. Menurut Dep Dignas 2010, komponen kebugaran jasmani meliputi yang pertama ada daya tahan, kekuatan otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, koordinasi, dan komposisi tubuh. Lalu ada faktor kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain yang pertama makan, istirahat, dan berolahraga yang meliputi intensitas latihan, lamanya latihan, dan frekuensi latihan. Manfaat kebugaran jasmani Kebugaran jasmani bermanfaat sebagai pembangun kekuatan daya tahan tubuh, meningkatkan fleksibilitas, membakar kalori, mengurangkan stres, serta menambah gairah hidup. Dan masih banyak lagi manfaat kebugaran jasmani. Lalu pengertian latihan kebugaran jasmani Menurut Harsono 2017, latihan adalah pemberian rangsangan yang mana rangsangan tersebut akan menyebabkan organ tubuh mengadakan penyesuaian atau kompensasi. Lalu menurut BOMPA 2015, latihan adalah sebagai program pengembangan olahragawan untuk event khusus melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas energi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip latihan. Menurut BOMPA dan Carlo 2015, menyatakan bahwa prinsip-prinsip latihan adalah Sebagai salah satunya, yang pertama prinsip adaptasi khusus, yang kedua ada beban berlebih, yang ketiga prinsip beban bertambah, yang keempat prinsip spesifikasi atau khusus, yang kelima prinsip individu, dan yang keenam itu prinsip kembali asal. Selanjutnya ada sirkuit training. Menurut BOMPA 2015, sirkuit training adalah salah satu nama latihan dengan stasiun yang dilakukan secara sirkel atau berurutan hingga kembali ke semula. Latihan sirkuit bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Menurut Sajoto 1995, latihan sirkuit adalah suatu program latihan terdiri dari beberapa stasiun, dan di setiap stasiunnya seorang atlet melakukan jenis latihan yang telah ditentukan. Selanjutnya, sirkuit training berdasarkan penelitian ahli. Menurut BOMPA 2015, mengatakan bahwa terjadinya peningkatan dalam latihan terdiri dari waktu 2-6 minggu, tetapi biasanya terjadi dalam 4 minggu atau 1 bulan, dengan intensitas latihan selama sebanyak seminggu 3 kali. Selanjutnya, bentuk sirkuit training. Nah, di sini ada bentuk sirkuit training A dan bentuk sirkuit training B. Yaitu yang pertama, menurut Sajoto 1995, pos 1 yaitu ada lari bolak-balik 5 meter, pos 2 push up, pos 3 lompat tali, pos 4 naik turun tangga, dan pos 5 lari 20 meter. Menurut Suka Dianto 2005, pos 1 push up, pos 2 sit up, pos 3 back up, pos 4 squat jump, dan pos 5 yaitu lompat zigzag. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kebugaran jasmani adalah salah satu unsur yang mendukung kualitas manusia dari sudut jasmaninya. Sirkuit training merupakan bentuk latihan yang mencakup keseluruhan komponen kebugaran jasmani, sehingga diharapkan dengan latihan ini dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Salah satu alat ukur tes kebugaran jasmani yang sudah baku adalah tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI untuk tingkat SD usia 10-12 tahun yang terdiri dari 5 item tes. Peneliti memberikan treatment berupa sirkuit training A dan sirkuit training B dengan tujuan apakah latihan tersebut berpengaruh terhadap singkat kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betul Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Hipotesis. Menurut Sugiono 2015, hipotesis adalah dugaan sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Ada pun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, ada pengaruh yang signifikan latihan sirkuit training A terhadap kebugaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betul Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, yaitu ada pengaruh yang signifikan latihan sirkuit training B terhadap kebugaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betul Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Hipotesis yang ketiga, yaitu ada perbedaan besarnya pengaruh antara sirkuit training A dan sirkuit training B di mana latihan sirkuit training A lebih besar pengaruhnya terhadap kebugaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betul Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, masuk ke bab tiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan data kuantitatif. Lalu, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas 5 di SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betul Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah 60 siswa yang terdiri dari 32 siswa laki-laki dan 28 siswi perempuan. Sample dalam penelitian L-Sample adalah sebagian jumlah subjek yang diambil dari populasi. Dalam menentukan jumlah sampel, apabila subjek kurang dari 100, maka diambil keseluruhannya, yaitu sampel berjumlah 60 siswa. Dalam penelitian ini, peneliti membagi dua kelompok dengan pembagian sampel menggunakan teknik ordinal pairing. Selanjutnya, ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas di sini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang diselidiki pengaruhnya. Variabel bebas di sini memiliki dua variabel bebas, yaitu yang pertama X1, sirkuit training A menurut Sujoto 1995. Variabel yang kedua itu X2, yaitu sirkuit training B menurut Sukadyanto 2005. Lalu, variabel terikat Y adalah segala bentuk peristiwa atau gejala yang muncul sebagai akibat dari variabel bebas. Variabel terikat Y dalam penelitian ini yaitu kebugaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Desain penelitian, di sini desain penelitian ada P yaitu populasi, setelah diambil populasi maka kita lanjut ke sampel. Setelah ada sampel maka dilakukan pre-test atau tes awal. Setelah itu, baru setelah dapat hasil tes awal maka kita bagi dengan OP atau original pairing. Kita membagi kelas kelompok latihan A dan kelompok latihan B, yaitu K1 dan K2. Setelah terbagi kelompok 1 dan kelompok 2, maka kita berikan treatment masing-masing kelompok. Treatment A yaitu treatment menggunakan sirkuit training A, yaitu untuk kelompok eksperimen kelompok A. Untuk kelompok eksperimen kelas B, yaitu menggunakan sirkuit training B menurut Suka Dianto 2005. Dan terakhir setelah dilakukan treatment maka kita lakukan post-test atau tes akhir. Selanjutnya, instrumen. Nah, di sini instrumen ada, yang pertama itu ada lari, instrumen kita menggunakan TKJI 2000. TKJI untuk anak SD usia 10 sampai 12 tahun. Di mana ini kita kutip dari Kemendiknas 2010. Yang pertama, tes lari 60 meter. Yang kedua, tes pull up. Dan yang ketiga, sit up. Yang keempat, vertikal jam. Dan yang kelima, itu ada lari. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu ada uji normalitas data. Uji normalitas data ini termasuk dalam uji perasyarat. Yaitu uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang berasal dari kedua kelas berupa nilai hasil belajar berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, ini masih uji perasyarat yaitu uji homogenitas data. Uji homogenitas data dilakukan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Selanjutnya, ada uji regresi. Nah, uji regresi ini adalah uji hipotesis. Di mana uji regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang diberikan terhadap variable terikat. Selanjutnya, ada uji T. Yaitu, untuk mencari perbedaan pengaruh dari kedua treatment yang diberikan terhadap variable terikat. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data hasil penelitian. Di mana di sini, penelitian ini dilakukan mulai tanggal 13 Februari 2020 hingga 14 Maret 2020. Penelitian dilakukan selama 5 minggu dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Responden yang diteliti yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Yang berjumlah 60 siswa. Nah, data yang diambil dalam penelitian ini adalah data dari pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Yaitu, menggunakan instrumen tes dengan TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia untuk usia 10-12 tahun. Yang dikutip dari Kemendiknas 2010. Selanjutnya di sini ada tabel hasil penelitian kebugaran jasmani pada siswa putra putri kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Samatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2019-2020. Lalu di sini ada hasil tes awal dan tes akhir dari kelompok sirkuit training A dan sirkuit training B. Di mana di sini dapat kita simpulkan, dapat dilihat bahwa tes awal dan tes akhir berbeda. Karena setelah dilakukan tanya tes awal, maka kita lakukan treatment. Setelah dilakukan treatment, tes akhir dalam penelitian ini meningkat. Jadi, ada peningkapan seperti itu. Selanjutnya di sini ada analisis data penelitian. Uji prasyarat analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Ini adalah rekapitulasi uji normalitas data. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel ini, diperoleh X hitung lebih kecil dari X tabel. Berarti data pretest dan posttest kelas eksperimen A dan eksperimen B berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada uji homogenitas. Nah, ini rekapitulasi untuk uji homogenitas. Dari hasil uji homogenitas, hasil pretest siswa diperoleh F hitung yaitu 1,01. Dan posttest siswa diperoleh F hitung 0,71. Sedangkan F tabel dengan tarap signifikan 0,05 atau 5 persen yaitu 1,88. Hal ini berarti F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka dapat disimpulkan varian kedua kelompok data adalah homogen. Selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang pertama yaitu menggunakan uji regresi linear sederhana. Nah, untuk hipotesis 1, ini rekapitulasi nilainya yaitu variable X1 terhadap Y. Variable X1 terhadap Y itu sirkuit training A terhadap kebukaran jasmani. Nah, berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana, R hitung 0,908 lebih besar dari R tabel 0,3610. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sirkuit training A terhadap kebukaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Lalu di sini ada hipotesis yang kedua masih dengan uji regresi linear variable X2 terhadap Y, yaitu sirkuit training B menurut Sukadianto terhadap kebukaran jasmani. Nah, di sini untuk hipotesis 2, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana, R hitung 0,8903 lebih besar dari R tabel yaitu 0,3610. Dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sirkuit training B terhadap kebukaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2 ini kesimpulannya karapsi kebukaran. Lanjut ke uji T. Hipotesis 3, yaitu ini ada T hitung. Dari hasil nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,08 lebih besar dari 1,671. Dan tarap signifikan 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat kebukaran jasmani siswa setelah diterapkannya treatment sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap pada siswa putra dan putri kelas 5 di SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil hitung hipotesis 1, 2, dan hipotesis 3, di sini pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari sirkuit training A dan sirkuit training B terhadap tingkat kebukaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Dari kedua treatment tersebut, terdapat perbedaan pengaruh yang dihasilkan, di mana pengaruh lebih besar didapatkan oleh kelompok sirkuit training A. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ada pengaruh yang signifikan dari latihan sirkuit training A terhadap hasil tes kebukaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Lalu yang kedua, ada pengaruh yang signifikan dari sirkuit training B terhadap hasil tes kebukaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Dan yang ketiga, itu terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan sirkuit training A dan sirkuit training B, di mana latihan sirkuit training A lebih besar pengaruhnya terhadap hasil tes kebukaran jasmani pada siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Lalu selanjutnya saran. Berdasarkan hasil peneliti yang telah disimpulkan di atas, maka diajukan saran-saran untuk meningkatkan kebukaran jasmani siswa kelas 5 SD Negeri Tiga Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama, bagi para peneliti lain, yaitu khususnya mahasiswa pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi, dan masukan. Namun akan lebih baik lagi jika sumber dan referensi yang akurat dengan penelitian ini diperbanyak, serta penelitian ini lebih dikembangkan lagi. Lalu yang kedua, bagi program study penjas kesrek, yaitu diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam pembelajaran dan program latihan peningkatan kebukaran jasmani siswa tingkat sekolah dasar. Lalu yang ketiga, bagi guru penjas dan pelati. Bagi guru penjas dan pelati, diharapkan dapat menggunakan bentuk latihan sekolah training guna meningkatkan hasil kebukaran jasmani siswa di sekolah. Yang keempat, bagi siswa. Bagi siswa, agar selalu berupaya meningkatkan dan menjaga tingkat kebukaran jasmani. Agar dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Terima kasih. Sekian penjabaran dari hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.